bebarian kering ngerut daun mengkerutnya kurang maksimal ayana pada usium hujan aman iya 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 baik teman-teman pecinta tanaman khususnya tanaman strawberry seperti biasa saya ada di tengah-tengah kebun beberapa liputan di bawah itu ada yang satu bulan yang lalu dua bulan yang lalu bahkan ada yang tiga bulan yang lalu itu saya posting dari mulai bongkar media terus juga pasang media terus juga pasang bibitnya tanam bibitnya terus ketika umur satu bulan lengkap itu disitu teman-teman ini eh hasilnya hari ini dimasuk di usia tiga bulan nah kali ini masih jenis calibrate kalian bisa cek di bawah itu beberapa postingan saya itu dari tahap awal sampai hasilnya ini mudah-mudahan kedepannya juga tetap subur ini jenis calibrate teman-teman nah ini untuk hasilnya seperti ini dimasuk usia tiga bulan kalian bisa nilai sendiri ya Nah seperti ini Alhamdulillah disini karena di mdpl 1300 jadi hasilnya bagus aman artinya bisa subur bisa berbunga dan berbuah Nah tetapi kalau kalian nanti tanamnya di dataran rendah misalkan 600 mdpl saya sarankan tanamnya jangan yang ini karena pengalaman saya memang tidak cocok di tanam di dataran rendah teman-teman seperti itu Nah untuk hasilnya dari 1300 mdpl itu seperti ini teman-teman subur daunya juga hijau terus juga buahnya juga cukup lah segini ya Nah kalian bisa lihat sendiri ini kita bandingkan seperti ini nah terus ini baru kita kasih di pupuk naun kamarnya ya mes naun ya teh kasih SP nya kita kasih pupuk SP ini baru satu kali kita bisa lihat sendiri teman-teman tuh di dalam tuh seperti ini kita lihat sebelahnya lagi hasilnya seperti apa kalau kita tanam jenis calibrate seperti kita tahu kalau untuk jenis yang calibrate ini buahnya itu paling mahal diantara buah strawberry yang lainnya buahnya ya bukana bibitnya karena si buahnya kita sudah coba itu bisa aduh bisa coba di kuat di tiga hari bahkan lebih artinya memang kalau untuk pengiriman luar kota ini bisa di apa bisa direkomendasikan nah seperti ini untuk rasanya sendiri umum manis dan segar manis asam segar umum ya cuman kalau untuk kemanisannya kita akan ukur nanti kalau sudah punya alat pengukurnya ya Nah untuk hasilnya sendiri seperti ini satu itu jadi eh buahnya kurang cocok ditanam di dataran rendah terus juga untuk ke penyiraman juga ini harus maksimal teman-teman karena ini lagi musim penghujan jadi aman tidak takut daunnya patek tidak tahu kutah apa daunnya itu kri-kri jadi merungkut seperti ini teman-teman jadi untuk kali ini aman di bulan tiga musim penghujan seperti ini kita bisa lihat sendiri nah seperti ini ya boleh kita lihat dari satu ini isinya berapa isi daripada buahnya itu berapa kita lihat dari satu manggar ini kita cari yang bagusnya posting yang bagusnya nah ini kita hitung barang-barang ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas dari satu manggar itu ada lima belas calon buah atau yang sudah berbentuk buah dan masih yang berbentuk bunga jadi dari satu manggar itu ada lima belas ya terus untuk ke karakter buahnya dibawah sudah saya sebutkan sering saya posting juga nah ini saya menunjukkan kalau kita tenam strawberry jenis kalibret ini seperti apa nah tapi kalian juga harus jangan sembarang untuk kalibret ini bibitnya jadi pengalaman kami pernah kita tenam jenis yang asal itu hasilnya tidak bagus artinya memang pemupukannya harus plus harus ekstra ya tetapi kali ini jenis yang kalibret ini pemukannya menurut saya yang saya alami cukup sederhana jadi pakai NPK pereka terus juga pupuk kandang artinya tidak pakai mulase terus apa air bekas cucian beras terus juga air kelapa kulit pisang tidak ya Nah ini hasilnya kita bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman nah ini ada yang belum berbuah juga karena memang ini di masuk di usia tiga bulan nah ini ada juga yang belum berubah teman-teman seperti ini ya jadi memang tidak keseluruhannya berbuah ya ini masih sedikit buahnya tuh kalau yang sebelahnya lagi sudah berbuah tapi sudah dipanen tuh bekas semanggarnya ya yang setelah dipetik nah seperti ini baik apakah pertanyaan saya ya apakah kalian tertarik mau tanam jenis stroberi kalibret ini ini adalah salah satu salah satu jenis stroberi yang bisa di kembang bisa di kembang biakan bisa ditanam secara luas dengan catatan nanti kalian tinggalnya di mdpl yang tinggi di atas 1000 misalkan terus juga ini untuk ke airnya ini harus ekstra tanaman stroberi jenis kalibret ini ya nanti kalau ada yang kurang jelas kalian bisa masuk di kolom komentar saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi sekian dulu mudah-mudahan liputan kali ini saya mang syukir dari desa lebak muncang samadhan siwide kaupaten bandung mudah-mudahan ada manfaatnya selamat menikmati